Minta Pak Kejari untuk memprioritaskan kasus-kasus perupsi di TPU yang menyangkut hak hidup banyak orang. Khususnya Dinas TPO, itu tersangkanya sudah ada, ada 14 orang. Dan Bupati baru diperiksa sebagai saksi, tapi kita publik tahu jelas bagaimana keterlibatan Bupati TPU membuat peraturan Bupati sampai bisa proyek daging didiraksanakan dan terjadi korupsi 47,5 belia. Kita segera minta untuk Kejaksaan Negeri Kekamanu segera menahan para tersangka di Dinas TPO. Sudah itu memproses lebih lanjut Raimundusau Fernandes. Itu pernyataan sikap kami yang kami sampaikan di Pak Kejari dan jadaran Kejaksaan Negeri Kekamanu.